Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game di Citra yang menggunakan Custom Textures dan kalau kalian misalnya menggunakan juga untuk yang preload Custom Textures-nya untuk di settingannya ya. Dan saat kalian buka itu, gamenya tuh nggak bisa kebuka gitu dan nanti disini akan ada tulisan Note Respond dan ya kayaknya gamenya ini nggak kebuka sama sekali gitu. Dan sebenarnya ini masalahnya adalah pada preload Custom Textures sendiri, karena untuk preload Custom Textures ini, itu butuh RAM yang gede gitu. Untuk saya dengan Custom Textures sekitar 2GB gitu ya, dengan gamenya 2GB, ini butuh memory sekitar 11GB ya, untuk memory yang dibutuhkan untuk ngeload Custom Textures-nya, untuk preload maksudnya gitu. Dan ya karena kan kalau preload itu, jadi di load duluan gitu, jadi disimpan di RAM gitu ya, di random access memory, dan nanti nggak harus ngambil lagi ke harddisk-nya gitu. Jadi biar Custom Textures-nya ini nggak harus di load lagi, alhasil jadi lebih mulus gitu, jadi lebih lancar, nggak ada patah-patah, nggak ada stuttering, nggak ada EPS drop. Tapi kalian butuh memory yang gede gitu, misalnya 16GB atau mungkin 32GB, kalau kalian misalnya pakai tekstur 4K, ya mungkin butuh 64GB gitu. Ya kapasitasnya butuh sekitar segitu untuk tekstur yang misalnya 4K, atau mungkin 8K, atau mungkin 16K gitu. Jadi butuh spek yang lumayan tinggi sih untuk RAM-nya ya. Untuk emulasi sisanya sih, untuk CPU-nya nggak terlalu tinggi, kayak biasa aja sih nggak ngaruh gitu untuk yang preload Custom Textures ini. Karena untuk preload Custom Textures ini cuma butuh RAM-nya yang gede gitu, RAM-nya gede banget gitu. Dan jujur sih, saya lebih baik gitu ya, lebih baik si game-nya ini starter gitu daripada butuh RAM yang gede. Karena ya jujur aja sih jadi agak berat sih ya, jadi disini saya akan close aja gitu untuk citra-nya. Dan kalau kayak gitu tinggal kalian buka lagi aja citra-nya, dan tinggal kalian matiin aja untuk yang preload Custom Textures-nya gitu. Dan tinggal kalian ke emulation, configure, terus ke grafik ya, maksudnya grafik, terus tinggal kalian matiin aja untuk yang preload Custom Textures-nya gitu. Kalian klik OK, terus tinggal kalian buka aja untuk gamenya. Mungkin disini agak sedikit lambat ya tadi untuk membuka gamenya, karena saya sambil rekam juga, jadi untuk CPU-nya kepake gitu. Dan udah gitu, ini jadi lebih cepet walaupun FPS-nya naik turun gitu. Walaupun naik turunnya ini nggak terlalu parah sih, cuma ke area baru gitu, misalnya kalau kalian misalnya main game kayak Shin Megami Tensei 4 gitu. Jadi setiap ke area baru, ya itu harus memang load teksturnya gitu. Dan ya memang FPS-nya turun bisa sampai 15 gitu. Dan nggak jadi masalah sih, ini bukan game yang fast-paced juga gitu. Ini gamenya bisa dibilang lambat gitu, karena ini gamenya memang turn-based gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, itu kayaknya bukan tutorial, itu kayaknya cuma amatin aja gitu untuk Custom Textures-nya, dan yaudah gitu. Dan kalau gamenya nggak kebuka, itu ada masalah pada Custom Textures-nya gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for coaching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax